Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adelina. Di video kali ini, aku bakal share ke kalian bagaimana caranya aku untuk membasmi jerawat dengan bahan-bahan alami. Jadi, pada saat SD, SMP, SMA itu muka aku bersih dari jerawat, tapi pas kuliah nggak tau kenapa, muncul satu, hilang, muncul satu, itu kayak bener-bener nggak berhenti-berhenti. Pada akhirnya, aku mencoba berbagai bahan alami untuk menghilangkan jerawat. Jadi, aku bakal share kira-kira bahan apa sih yang cocok, bahan apa yang nggak cocok, yang ngefek dan nggak ngefek. Jadi, langsung aja ya, lanjut ke ceritanya. Dan, bahan yang pertama aku pakai adalah jeruk nipis. Setelah aku searching, itu banyak banget yang rekomendasiin kalau jeruk nipis ampuh buat jerawat. Langsung aja aku ambil di kulkas, terus aku belah jadi dua, dan aku peres. Di situ, aku nggak cuma pakai jeruk nipis, tapi aku campurkan dengan madu. Langsung aja diolesin ke muka, dan rasanya itu pada saat diolesin, biasa aja. Tapi, lama-kelamaan itu perih, apalagi bagian yang ada jerawatnya itu perih banget. Terus, pas udah didiemin tuh kayak, ngerasa mukanya kayak gatel-gatel gitu loh, jadi kayak iseng mau nyolek-nyolek gitu lah. Nah, tapi pas udah selesai cuci muka, oke sih hasilnya, mukaku kayak kelihatan lebih cerah gitu. Dan, aku sempat pakai ini tuh kayak lebih rutin gitu loh. Hasilnya kelihatan banget, jerawat aku emang lebih kempes, dan udah mulai berkurang. Terus, aku searching lagi kan, karena mungkin aku merasa kurang puas atau gimana. Akhirnya, aku pakai tomat. Ini gampang banget, soalnya pasti ibu aku ada di rumah, jadi langsung aja aku minta tomatnya. Itu aku hancurin, tomatnya aku pakai setengah dulu sih, soalnya muka aku kan emang kecil ya, jadi setengah aja udah cukup banget. Nah, pada saat diaplikasiin ke muka, tomatnya itu ya jelas berasa kayak dingin gitu lah. Tapi, pas udah aku diemin berapa lama, aku cuci muka, kayaknya nggak terlalu kelihatan ngefeknya kayak si jeruk tipis ya. Kalau jeruk tipis tuh hasil udah langsung kelihatan gitu loh, kayak jerawat aku kelihatan lebih kempes gitu lah. Tapi kalau tomat tuh kayak yaudah, biasa aja. Tapi, plusnya kalau pakai tomat, mukaku kayak lebih cerah. Jadi, kayaknya kalau untuk buat jerawat, kurang ngefek atau gimana aku nggak tau sih, tapi aku ngerasainnya lebih cerah aja gitu loh. Bahan yang ketiga, yang menurut aku paling nggak banget gitu hasilnya adalah bawang putih. Ya, mungkin banyak sih di artikel-artikel itu cerita kalau misalkan bawang putih itu ampuh buat jerawat lah, buat apa segala macem. Akhirnya karena tergiur dengan bacaan-bacaan itu, akhirnya aku nyobain. Ingat banget, gue ada jerawat di sini, terus aku pakaiin bawang putih, jadi kayak aku potong tipis gitu. Dan potongan tipisnya aku tempelin gitu loh, di bagian jerawatnya, dan didiamkan beberapa saat lah gitu. Nah, kok pas aku pakai itu bener-bener perih banget, bener-bener perih, apalagi kena mata kan, kayak deket mata gitu loh. Perih, terus di bagian jerawatnya juga perih, aku dimin beberapa saat, dan pas udah selesai aku buka gini, kulit aku malah kayak gosong gitu. Dan itu, oh my god, jerawat aku kayak langsung kayak, apa ya, lembek gitu loh. Ih, nggak tau sih itu efeknya atau gimana, tapi aku nggak suka banget. Malah jadi hitam gitu loh bekas jerawatnya. Jadi, aku memutuskan bawang putih itu nggak cocok di aku ya, tapi belum tentu juga bisa juga cocok di kalian. Bahan selanjutnya yang udah pernah aku cobain buat jerawat adalah pasta gigi. Ya, siapa sih yang nggak tergiur dengan omongan katanya, pasta gigi tuh bisa buat ngilangin jerawat, kempesin jerawat, oke, aku coba. Soalnya kan, pasti ada lah di kamar mandi gitu kan. Udah langsung aja lah, ambil gitu, odo, langsung diolesin di bagian yang ada jerawatnya. Nah, kesan pertama pas aku pake, jelas itu dingin, apa ya, enak sih awal-awalnya gitu. Tapi, nggak terlalu ngefek juga sih, mungkin ngefeknya oke lah buat kempesin sementara. Nah, tapi pas besok-besokannya aku baca lebih detail lagi berbagai artikel gitu. Dan ada yang bilang, nggak ada yang bilang sih misalnya, beberapa bahkan kayak banyak gitu yang bilang ternyata meskipun memang pasta gigi tuh cocok buat mengempeskan jerawat, tapi ada zat-zat tertentu yang memang nggak bagus buat jerawat atau buat di wajah. Jadi, pada saat itu aku memutuskan untuk tidak melanjutkan pakai pasta gigi lagi. Nah, selanjutnya aku juga pernah coba pake es batu, dan ini menurut aku ngefek sih ya. Tapi ngefeknya itu hanya pada jerawat yang baru mau muncul. Jadi, kan biasanya kalau ada jerawat yang baru mau muncul, berasa gitu lah, kalau kayak kesenggol dikit aja tuh kayak agak sakit gitu kan. Nah, itu aku langsung pakein es batu, jadi es batunya aku pecahin, terus aku pegangnya pake tisu gitu sambil aku usap-usap lah di bagian yang ada jerawatnya. Nah, sekalian juga sesekali kalau udah dingin banget di bagian jerawatnya, aku olesin seluruh muka gitu lah. Terus, terus-terusin lagi di bagian jerawatnya. Ya, sensasinya jelas dingin, dan itu ampuh. Dalam semalam jerawat aku kempes, tapi selanjutnya besokannya aku ada lagi jerawat, dan itu kayak udah telanjur, numbuh, udah gede gitu. Akhirnya yaudahlah, gampang pake es batu. Aku pakein lagi es batu, dan ternyata tidak ngefek. Jadi, aku ambil kesimpulan, es batu itu di aku ya, bekerjanya itu pada saat jerawat yang memang baru banget mau muncul, itu bisa kempes. Tapi kalau udah terlanjur gede, itu nggak terlalu ngefek, tapi menurut aku sih agak kempesin sedikit lah, tapi nggak sehilang kayak jerawat yang baru mau muncul itu lah. Selanjutnya, aku juga pernah coba putih telur. Itu banyak banget kan manfaatnya, udah terbukti banget lah putih telur, bagus buat kecantikan, buat muka. Nah, aku juga termakan, omongan artikel, bukan termakan sih, tapi emang udah kebukti gitu loh hasiatnya untuk putih telur. Nah, akhirnya aku campurin putih telur itu dengan jeruk nipis, soalnya kalau cuma pake putih telur, itu kayak amis banget gitu loh buat di muka. Akhirnya dipake jeruk nipis, dan amisnya tuh bener-bener hilang. Langsung aja diolesin gitu loh ke muka, ditunggu 15-20 menit. Pokoknya sampe si putih telurnya itu, apa, kering aja gitu di muka, langsung dibilas. Hasilnya aku rasain sih, lebih ke kulit aku, kayak kenceng, kenyal, lebih cerah. Tapi kalau untuk jerawat, tidak terlalu ngefek. Mungkin ngefek, tapi nggak yang langsung set, hilang gitu lah. Tapi emang bagus sih mulut aku, si putih telur itu. Apalagi hasil yang aku dapetin tuh buat kencengin muka, terus juga buka aku lebih cerah, aku sempet lama juga pake ini. Bahan terakhir yang aku coba, dan menurut aku nggak terngefek, itu adalah ampas teh yang udah didiemin semalaman. Nggak tau dari mana ya, aku baca artikel katanya ampas teh itu bagus untuk buka, untuk nilangin bekas jerawat, untuk investasi jerawat, tapi ampas teh yang udah kayak didiemin semalaman gitu loh. Yaudah, layar aku coba pake kan ampas teh, aku pake yang di muka. Awal rasanya pake sih nggak ada efek apa-apa. Cuma pas udah agak kering daunnya itu, kayak berasa gatel gitu loh. Tapi ya itu tadi, aku nggak ngefek sama sekali. Kesimpulannya, dari berbagai bahan alami yang telah aku coba untuk menghilangkan jerawat aku, maupun mengempeskannya, yang menurut aku cocok dan bekerja banget di aku itu adalah pertama, jeruk nipis dan madu, kedua, es batu, dan yang ketiga adalah putih telur. Ketiganya ini terbukti emang udah ngempesin jerawat aku, udah ngilangin jerawat aku. Dan ini tiga bahan yang aku pake paling lama diantara bahan-bahannya lain, karena emang langsung berasa gitu lah. Dan memang sudah terbukti banget ketiga bahan ini. Nah, kalau yang lainnya, mungkin memang di kulit aku yang nggak cocok, tapi belum tentu juga ya di kulit kalian kayak gitu. Dan aku mau kasih saran ke kalian, jangan kayak aku yang dulu, di mana pada saat baru coba pake, satu langsung ganti, langsung ganti, langsung ganti. Pokoknya kalau udah nemuin yang cocok, udah fokusin aja, rutinin aja, biar hasilnya akan maksimal. Segitu dulu aja cerita aku, bagaimana caranya aku menghilangkan jerawat dengan bahan-bahan alami yang pernah aku coba. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa buat like this video, subscribe, dan komen, dan share ke seluruh social media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.